Berikut ini, update terbaru, BWF World Rankings, setelah turnamen Swiss Open 2023 dan Vietnam IC 2023, yang dirilis pada tanggal 28 Maret tahun 2023, pekan ke-13. Berikut update BWF World Rankings, tanggal 28 Maret tahun 2023, pekan ke-13. Sebelum menonton, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut, update BWF Ranking Dunia, di sektor Tunggal Putra. Peringkat ke-1 Dunia, Victor Axelsen dari Denmark, dengan perolehan 108.206 poin. Peringkat ke-2 Dunia, Jonathan Christie dari Indonesia, dengan perolehan 79.112 poin. Peringkat ke-3 Dunia, Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, dengan perolehan poin 77.579 poin. Peringkat ke-4 Dunia, Li Zijia dari Malaysia, dengan perolehan 75.868 poin. Peringkat ke-5 Dunia, Kodai Narauka dari Jepang, dengan torehan poin 73.772. Peringkat ke-6 Dunia, Chow Tien Chen dari China Taipei, dengan torehan poin 71.266. Peringkat ke-7 Dunia, Kun Lafut Fititsan dari Thailand, dengan torehan 69.079 poin. Peringkat ke-8 Dunia, Loh Ka An Yew dari Singapura, dengan torehan 68.874 poin. Peringkat ke-9 Dunia, Pran Noi HS dari India, dengan torehan 64.374 poin. Peringkat ke-10 Dunia, Si Yu Qi dari China, dengan torehan 62.400 poin. Selanjutnya, Chico Aura Dwiwardoyo, naik 1 peringkat ke-16 Dunia. Cesar Hiren Gustavito, di peringkat ke-27 Dunia, naik 1 peringkat. Tommy Sugiyarto, di peringkat ke-62 Dunia, naik 12 peringkat. Christian Adinata, di peringkat ke-64 Dunia, turun 1 peringkat. Ihsan Leonardo Rumbai, di peringkat ke-85 Dunia, naik 1 peringkat. Berikut, update BWF Ranking Dunia, di sektor Tunggal Putri. Peringkat 1 Dunia, dipegang oleh Akane Yamaguchi dari Jepang dengan torehan 102.713 poin. Peringkat 2 Dunia, An Seiyang dari Korea Selatan, dengan torehan 98.953 poin. Peringkat 3 Dunia, Chen Yu Fei dari China, dengan torehan 91.956 poin. Peringkat 4 Dunia, Tai Suying dari China Taipei, dengan torehan 91.745 poin. Peringkat 5 Dunia, Fei Bingjiao dari China, dengan torehan 80.764 poin. Peringkat 6 Dunia, Wang Ziyi dari China, naik 1 peringkat, dengan torehan 73.938 poin. Peringkat 7 Dunia, Carolina Marin dari Spanyol, dengan torehan 73.730 poin. Peringkat 8 Dunia, Rachanok Intanon dari Thailand, dengan torehan 69.549 poin. Peringkat 9 Dunia, Ponpawe Chochu Wong dari Thailand, naik 2 peringkat, dengan torehan 63.095 poin. Peringkat 10 Dunia, Han Yuwei dari China, dengan torehan 61.110 poin. Selanjutnya, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, naik 1 peringkat, di Rengking 12 Dunia. Putri Kusuma Wardani, di posisi 38 Dunia. Komang Ayu Chaya Dewi, di peringkat ke-54 Dunia. Esther Nurunitri Wardoyo, turun 1 peringkat, ke posisi 67 Dunia. Bilkis Prasista, naik 7 peringkat, ke posisi ke-87 Dunia. Stephanie Wijaya, naik 2 peringkat, ke posisi 89 Dunia. Yulia Susanto, turun 1 peringkat, di peringkat ke-90 Dunia. Ruseli Hartawan, di posisi 92 Dunia. Dan Mutiara Ayu Puspita Sari, naik 1 peringkat, ke posisi 98 Dunia. Berikut, update BWF Ranking Dunia BWF, di sektor ganda putra. Peringkat ke-1 Dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, dari Indonesia, dengan torehan 96.664 poin. Peringkat ke-2 Dunia, Aron Chia dan Soh Wuyi, dari Malaysia, dengan torehan 84.683 poin. Peringkat ke-3 Dunia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, dari Indonesia, dengan torehan 80.225 poin. Peringkat ke-4 Dunia, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, dari Jepang, dengan torehan 76.120 poin. Peringkat ke-5 Dunia, Liu Yu Chen dan Oushuan Yi, dari China, dengan torehan 74.792 poin. Peringkat ke-6 Dunia, Satwik Sairaj Rangki Redi dan Chirak Sethi, dari India, dengan torehan 70.926 poin. Peringkat ke-7 Dunia, Liang Wee Kong dan Wang Chang, dari China, dengan torehan 67.970 poin. Peringkat ke-8 Dunia, Ong Yew Sin dan Theo Eyi, dari Malaysia, dengan torehan 65.080 poin. Peringkat ke-9 Dunia, Kim Astrup dan Anders Kaaruk Rasmussen, dari Denmark, torehan dengan 64.159 poin. Peringkat ke-10 Dunia, Choi Solgyu dan Kim Wonho, dari Korea Selatan, dengan torehan 64.010 poin. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, di peringkat ke-11 Dunia. Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, naik 1 strip ke peringkat ke-14 Dunia. Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric Yoce Yaakob Rambitan, turun 1 strip, ke peringkat 21 Dunia. Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, turun 2 strip, ke peringkat 26 Dunia. Sabar Gutama dan Reza Pahlevi, naik 2 strip, ke peringkat 45 Dunia. Muhammad Raihan dan Rahmat Hidayat, naik 7 strip, ke peringkat 61 Dunia. Raymond Indra dan Daniel Marvino, naik 2 strip, ke peringkat 79 Dunia. Alfian Eko dan Ade Yusuf Santoso, naik 21 strip, ke peringkat 85 Dunia. Tegas Satriaji dan Christopher David Wijaya, naik 7 strip, ke posisi 87 Dunia. Berikut, update BWF Ranking Dunia, di sektor ganda putri. Peringkat ke-1 Dunia, Chen King Chen dan Jiayi Fan dari China, dengan torehan 104.566 poin. Peringkat ke-2 Dunia, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida dari Jepang, dengan torehan 82.543 poin. Peringkat ke-3 Dunia, Kim Sooyong dan Kong Hyong dari Korea Selatan, dengan torehan 76.345 poin. Peringkat ke-4 Dunia, Zhang Shisian dan Zheng Yu dari China, dengan torehan 75.070 poin. Peringkat ke-5 Dunia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadiya Ramadanti dari Indonesia, dengan torehan 73.825 poin. Peringkat ke-6 Dunia, Jong Naang dan Kim Hyae Jong dari Korea Selatan, dengan torehan 73.417 poin. Peringkat ke-7 Dunia, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota, dengan torehan 70.751 poin. Peringkat ke-8 Dunia, Perlitan dan Tina Ahmurali Taran dari Malaysia, dengan torehan 68.280 poin. Peringkat ke-9 Dunia, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dari Jepang, dengan torehan 67.818 poin. Peringkat ke-10 Dunia, Jong Kolpan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand, dengan torehan 67.437 poin. Febriiana Dwipuji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, di posisi 19 Dunia. Lani Tri Mayasari dan Ripka Sugiarto, naik 1 strip ke posisi 45 Dunia. Melissa Trias dan Rahel Ross, naik 3 strip ke posisi 55 Dunia. Jessita Putri dan Febi Setia Ningrum, naik 18 strip ke posisi ke-70 dunia Rydia Aulia dan Kelly Larissa, naik 2 strip ke posisi ke-72 dunia Anissa Naya Kamila dan Azza Raditya, di posisi ke-75 dunia Febi Valencia dan Ripka Sugiyarto, turun 2 strip, ke posisi ke-92 dunia Melanie Mamahit dan Triola Nadia, turun 1 strip ke posisi ke-95 dunia Berikut, update BWF Ranking Dunia, di sektor ganda campuran Peringkat ke-1 dunia, Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong dari China, dengan torehan 115.200 poin Peringkat ke-2 dunia, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang, dengan torehan 87.005 poin Peringkat ke-3 dunia, Wang Yiliu dan Huang Dongping dari China, dengan torehan 81.270 poin Peringkat ke-4 dunia, Decapol Puavara Nukroh dan Sapsire Taeratanachai dari Thailand, dengan torehan 76.390 poin Peringkat ke-5 dunia, Seo Seng Jae dan Chae Yujung dari Korea, dengan torehan 66.250 poin Peringkat ke-6 dunia, Tom Gikuel dan Delphine Delruy dari Perancis, dengan torehan 66.302 poin Peringkat ke-7 dunia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing dari Malaysia, dengan torehan 60.634 poin Peringkat ke-8 dunia, Feng Yan Zhe dan Huang Dongping dari China, dengan torehan 60.139 poin Peringkat ke-9 dunia, Kim Won Ho dan Jong Na Eng dari Korea, dengan torehan 59.913 poin Peringkat ke-10 dunia, Go Sun Huat dan Lai Se Fon Jemi dari Malaysia, naik 1 strip, dengan torehan 58.690 poin Rino Frivaldi dan Pita Mentari, naik 1 strip, ke posisi 12 dunia Rehan Nao Falkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati, naik 1 strip, ke peringkat ke-13 dunia Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Wijaya, naik 1 strip ke posisi 18 dunia Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella, turun 2 strip ke posisi 27 dunia Akbar Bintang Cahyono dan Marseila Giska Islami, turun 1 strip ke posisi 40 dunia Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila, naik 7 strip, di peringkat ke-45 dunia Pravin Jordan dan Melati Daefa Octavianti, di peringkat ke-47 dunia Amri Shahnawi dan Winnie Kandow, turun 1 strip, ke peringkat ke-49 dunia Adnan Maulana dan Nita Marwah, di peringkat ke-78 dunia Hafiz Faisal dan Serena Kani, di peringkat ke-86 dunia Demikian update ranking dunia BWF, terbaru, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!